Terima kasih Dan ini perlu untuk disebutkan Tidak disebutkan disini Yaitu tentang Kemakruhan di dalam sholat Kita masuk Hal yang membatalkan sholat Yang membatalkan sholat Tentu nanti ada tambahannya Kita fahami dulu 11 Al-Kalam Al-Abdu Kalam omong yang sengaja Semua pembicaraan selain daripada Zikir atau bacaan Al-Quran Yang dibaca Di dalam sholat Itu membatalkan sholat Namanya kalam ajnabi Zikir bukan dari Al-Quran Juga bukan Omongan selain daripada itu Ukurannya seberapa Jika dengan sengaja Ada orang mengucapkan kalimat Yang bukan Al-Quran Dan juga bukan zikir Biarpun kalimat itu Tidak bisa difahami Kalau lebih dari satu huruf Artinya dimulai dua huruf Harfain Maka batal sholatnya Dengan sengaja Lagi sholat Dia bilang oi Lagi sholat bilang oi Ngapain oi oi Batal sholatnya Ai Batal sholatnya Karena tidak ada kalam ajnabi Tidak ada hubungannya dengan zikir Atau satu huruf Tapi yang ada maknanya Batal juga Jadi kalau yang tidak ada maknanya Dua huruf ke atas Batal Biarpun tidak ada artinya Tapi kalau satu huruf Tidak ada artinya Tidak batal Akhati makroh Ngapain ngomong-ngomong Cuman tidak batal Satu huruf yang ada artinya Di dalam bahasa Arab ini tentunya Sama juga nanti Di saat kita ngomong Dengan bahasa Indonesia Di dalam bahasa Arab Ada satu huruf Punya arti Contohnya apa Ti Jagalah Ro Lihatlah Ro 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 Maka dia batal Tapi ada yang tidak batal Ngomong tapi tidak sengaja Tapi ada batasannya Berapa sih kira-kira Kalau ada orang Tiba-tiba ngomong Tidak sengaja Lo tidak batal Enam kalimat Jadi sedikit Jadi kalau ngomong sedikit Dengan tidak sengaja Maka itu tidak membatalkan sholat Tapi kalau yang dibahas tadi Masalah satu huruf Memahamkan Ada bisa dipahami maknanya Atau dua huruf Biarpun tidak ada artinya Itu jika diucapkan dengan sengaja Tapi kalau tidak sengaja Maka tidak batal Kalau omongannya itu masih sedikit Sedikit itu berapa sih? Tidak lebih dari enam kalimat Cuman menentukan enam kalimat itu dari mana? Ya gitu kan Itu ada kisah Namanya kisah Dulyade ini Ada satu orang yang disebut dengan nama Dulyade ini Waktu Nabi melakukan sholat Ini ada perubahan rokaat Memang ada sholat empat rokaat duhur Ada kosor di perjalanan Dua Cuman waktu Nabi melakukan sholat empat rokaat Kenapa kok baru anu Kok sudah salam seluruh waktunya? Lalu sahabat Nabi ini Bertanya Ya Rasulullah Ako suratis sholatu O nasita Ya Rasulullah kok sholatnya jadi sedikit Apakah di kosor Atau kamu lupa Nabi mengatakan Apakah benar ini orang ngomong Dulyade yang ngomong Semua sahabat Nabi mengatakan iya Nah ini dihitung kalimat obrolan ini adalah Enam kalimat kurang lebihnya Setelah itu Nabi melanjutkan sholatnya Makanya kalau kamu tiba-tiba Ini para santri nih Kalau kita tiba-tiba Belum salam kok salam Misalnya ya saking khusyuk Nah di dalam melakukan sholat Kok kita ikut imam Mestinya kan makmum masbuk Setelah imam salam wa'alaikum Kan berdiri kita Rupanya imam salam Kita ikut salam Ikut salam Kalau sengaja batal Cuman karena tidak Saya ngobrol lagi Kucingnya di mana Kucing Kucing Di mana Belum Belum Ada ngisar Sementara satu Jangan ngomong Apa Tidak usah tanya Oh isarat Jadi kalau ngomong Batal Dengan sengaja Dua huruf Atau satu huruf Punya makna Kalau tidak sengaja Adalah Tidak lebih dari 6-6 kalimat Makanya hati-hati Kalau tiba-tiba Kamu tidak sengaja Kok ngobrol Ya tidak batal Salam tidak lebih dari 6-6 kalimat Kalau lebih dari 6 kalimat Batal Begitu juga Kalau kita Tertawa Keluar huruf Nah tentunya Dengan sengaja Cuman yang namanya Tertawa sama nangis Tidak ada yang sengaja Coba bisa ketawa sekarang Ayo ketawa Tidak bisa ketawa Kalau tidak ada sebabnya Tidak bisa ketawa Berarti ketawa tidak sengaja Suruh ketawa Ayo Nah jadi Ketawa Nah kalau ketawa Kalau digolongkan ketawa ini Tidak sengaja Jangan sampai lebih dari Tapi kalau ketawa-ketawaan Sengaja He he patal Ngapain he 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 gitu ya Jadi ketawa Nangis Batuk ada sengaja Dan tidak sengaja Katalnya sih Biasa-biasa saja He 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 Bakal dikatakan Tanah Nuh Itu batal Kecuali Tidak batal Kecuali memang Gatalnya banget Kemudian baca fatihannya Gak bisa keluar hurufnya Kecuali dia Keluarin deh Sekali aja Jadi Tanah Nuh Juga Tanah Nuh Kalau dengan sengaja Keluar dua huruf Maka batal Tidak sampai keluar huruf Ya enggak Jadi keluar huruf Tanah Nuh Ini masalah Baik Ini yang membatalkan Yang pertama Yang kedua adalah Al'amalul kithiru Gerakan yang banyak Gerakan yang banyak itu Yang pertama adalah Tiga kali gerakan Berturut Yang kedua adalah Dengan Anggauta besar Anggota besar Dengan Jari Anggota kecil Bibir Anggota kecil Hidung Kuping Anggota kecil Kalau anggota besar ini Kita menggerakkan Tiga kali Berturut Batal 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 Tapi kalau ini Ini Karena hajat Enggak batal Contohnya gatel banget Tempelin Diamkan Biarpun sampai kuas Oh Enak Tapi yang jarak apa Jari Jari nya saja Tapi Biarpun ini Enggak batal Tapi kalau main-main Ada kucing Main-main Tola'ub Batal Kalau main-main Batal Ini Tapi kalau gak main-main Gak batal Misalnya karena hajat Karena hajat Itu tadi garuk Dan sebagainya Makanya kalau garuk Hati-hati Khususnya di belakang Kalau belakang Harus diam Baru Yang gerak jemarinya saja Jangan begini Batal Sholat Nah khususnya Anak-anakku yang kecil-kecil Biar perhatikan Kadang ada yang Masang imamah Sampai Mungkin di batal Itu sayang Ya Sholat begini Gimana itu Diingatkan sama Yang gede Yang namanya anak kecil Tapi kalau gak diingatkan Nanti aku di bablasan Ya Jangan sibuk Malah dawah Imamah Gak usah pakai imamah Kalau gitu Betulin imamah Batal sholatnya Hati-hati Diingatkan Kamu jangan biarkan Yang lainnya Karena gerakan gede Tangan gede Kaki Makanya Kalau lah ini termasuk Jika ada Sholat yang depan itu Kok kosong Maka Penuhilah Sholat itu Tapi ingat Jangan melakukan Dua gerakan Berturut-turut Maka melangkahnya Adalah satu-satu Atau dua-dua Jadi kalau melangkah Bisa digambarkan Kameranya di situ Aibullah Satu Melangkah Jadi mau kesop ke depan Ngadep ya Ya kalau depan Gerakannya Jangan Gerakan yang batal Jalan Yang batal Satu dua Langsung Batal itu Tiga kali Gerakan Langkah tiga kali Satu dua Tiga Itu batal Nah karena tiga kali Berturut Turut Nah sekarang caranya gimana Satu-satu Maju Satu-satu Maju lagi Satu Diputus-putus Ini dihitung satu Jadi kalau terputus-putus Dihitung satu Kakinya Bukan badannya Kakinya Kakinya Mungkin bisa contohin aja langsung Jadi begini Kalau lagi sholat Kelihatan Jadi kalau Pertama kita harus perhatian Dengan sob Jangan sampai ada sob Depan kosong Lalu kita tidak isi Yang di belakang Tidak dapat pahala jamaah Ini banyak Orang tidak perhatikan Masalah barisan Barisan dalam sholat Cuma di saat memperhatikan barisan Jangan berlebihan dong Pertama sebelum masuk sholat Dirapikan dulu Jangan asal sholat Giliran sudah sholat Gaya jalan-jalan Itu apa itu Santri mana itu Jadi Jadi kasusnya sudah rapi Makanya imam sebelum sholat Dianjurkan untuk mengingatkan Sudah rapi Sudah ada yang Hadas Ada ini Itu masuk akal Jangan Semuanya bergerak Ini Santri putri Biasa yang banyak Langsung aja Nggak boleh gitu Nggak boleh gitu Harus bener Jadi sebelumnya dirapikan Baru tiba-tiba ada yang Ada yang kosong Baru begini caranya Cara majunya adalah Kalau begini batal Ini ngambil roti Kakinya Kaki Jadi kaki Jadi caranya Supaya tidak batal Gerakannya adalah Satu-satu atau dua-dua Satu Diputus-potus Jadi gini Jadi satu-satu Jadi dipotong-potong Jadi kalau dipotong-potong Biarpun banyak Biarpun Oh jauh banget Jauh banget Ya nggak apa-apa Karena jauh ya sudah Dipotong-potong Potong Berhenti Potong Berhenti Jadi kalau dipotong itu Tidak dihitung Yang membatalkan adalah itu Sambung itu Dua Tiga Nah ini Ya Insyaallah Seperti itu Jadi tolong diperhatikan Itu membatalkan Kalau kita punya ketiga gerakan Berturut-turut Dari anggota Besar Anggota kecil tidak Anggota kecil baru Baru membatalkan Kalau Main mah Mata itu anggota kecil Tadi setiap sholat Gini-gini terus Eh ngapain Batal Cukup sampai disini saja Insyaallah Kita lanjutkan Para pertemuan Yang akan datang Tadi setiap sholat